Kesebarang Jawa Tengah, Saudara, disini digelar deklarasi tim pemenangan pasangan Ahmad Lutfi Taj Yassin Maimun di Pilgub Jateng 2024. Masa pendukung diminta tidak memprovokasi dan mengupus anggapan ada perang bintang di Pilgub Jateng. Deklarasi tim pemenangan pasangan Ahmad Lutfi dan Taj Yassin Maimun yang didukung 9 partai parlemen dan 6 partai non-parlemen mengukuhkan 200 orang tim pemenangan yang dikukuhkan oleh mantan Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo. Dalam pidatonya, di depan masa pendukung Ahmad Lutfi meminta masa tidak melakukan provokasi terhadap masa pendukung lainnya. Dewan Pembina Tim Pemenangan Ahmad Lutfi Taj Yassin Maimun, Bibit Waluyo, beranggapan warga Jawa Tengah bisa memilih berdasarkan tolok ukur dari dua paslon yang bertarung dan tidak perlu berpikiran ada perang bintang. Saya jelas karena pengalaman itu memberikan kontribusi besar dalam tugas pelak menjadi pimpinan di Jawa Tengah. Jadi jelas kalau tidak ada tolok ukur nanti sak maunya sendiri-sendiri. Jadi dua-duanya baik, putra Indonesia yang terbaik, Pak Andika mantan Panglima TNI, Pak Lutfi mantan Kaporda Jawa. Sementara calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Andika Perkaso dan Hendrar Prihadi berziarah ke Makam Sunan Kelijaga di Kadilangu, Demak, Jawa pada hari Jumat malam. Menurut Andika, ziarah Makam Sunan Kelijaga sudah di tradisi luhurnya tiap kali berkunjung ke Demak. Ziarah dilakukan Andika dan Hendi sebelum mengikuti rapat kerja dengan pengurus DPC PDIPS tempat. Ini sebagai sebuah kehormatan kepada luhur, ya sebagai tradisi. Mulai dari Mbah Kakung saya, Mbah Putri saya di Makilang waktu itu terus. Kebetulan kita menuju ke Demak, ya saya juga harus ke sini. Masih ada keturunan di sini? Waduh! Enggak, enggak ada. Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada. Terima kasih.